Pembebasan jalan samudera yang telah dilakukan sejak 2013 lalu untuk kebutuhan pembangunan jalan dua jalur, Pantai Padang menuju Bandara Internasional Minangkabau masih belum tuntas. Kasih pemerintahan Kelurahan Olo termizbut, pembebasan tanah dan bangunan baru sebatas pembebasan bangunan yakni sebanyak 107 kakak. Sementara 18 kakak lainnya masih belum dibebaskan karena ketidakcocokan harga. Sementara sepanjang pengetahuan Kelurahan, pembebasan tanah yang telah dilakukan baru satu unit bangunan. Pembangunan jalan samudera menuju Pantai Padang rencaranya akan dilanjutkan pada tahun 2017 ini dan pembebasan jalan yakni tanah dan bangunan tentunya akan dilanjutkan pada tahun ini juga. Sebelumnya terdapat temuan SPJ fiktif sekitar Rp46 miliar oleh BPK pada OPD Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang Pemungkinan Sumbar. Di mana salah satunya SPJ fiktif untuk pembebasan tanah dan bangunan untuk kebutuhan jalan samudera BIM. Alokasi anggaran pembebasan lahan jalan samudera BIM berada pada Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang Pemungkinan Sumbar.